Hai Baiklah teman-teman ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membahas tentang kontaktor dan termistor teman-teman ya pada AC split jadi teman-teman posisi kabel PLN atau kabel listrik sewaktu kita menyalakan AC posisi kabel listriknya seperti ini teman-teman ya untuk L nya menempel pada relay atau kontaktor sementara untuk netralnya menempel pada papan PCB modul jadi bagaimana kerja relay ini teman-teman ya ini sudah saya buka teman-temannya relanya ya sudah saya buka relay yang lain ya pada relay ini terdiri empat kaki teman-teman ya empat kaki satu dua tiga empat Hai pin satu dan dua ini dia langsung terhubung teman-teman sementara yang pin tiga dan empat dia tidak terhubung teman-teman atau belum terhubung kenapa begitu karena pin tiga ini mengopor arus ke pin empat setelah mendapat perintah dari modul untuk menyalakan outdoor teman-teman makanya sebelum mendapat perintah dari modul untuk menyalakan outdoor outdoor pin empat ini belum terhubung atau pin untuk outdoor ini belum ada arus listriknya teman-teman lalu modul itu dapat perintah dari siapa teman-teman untuk menyalakan outdoor itu jadi modul ini teman-teman ya mendapat perintah dari thermistor teman-teman Hai mendapat perintah dari termistor makanya jika termistor AC mengalami kerusakan AC tersebut tidak akan berfungsi dengan normal teman-teman kita kembali ke kontaktor atau relai teman-teman ya pada relai ini terdiri dari empat kaki yang di atas terdiri dari dua kaki bagaimana kita menentukan keempat kaki ini yang terhubung ke sini tinggal kita cek dengan multimeter teman-teman ya kita hubungkan kita cari yang mana yang kaki atasnya kita cek Oke itu terhubung teman-temannya berarti kaki atasnya terhubung dengan kaki bawah yang ini sementara yang ini ke sini teman-teman ya lalu antara kedua kaki ini belum terhubung teman-teman Hai sekarang dia belum terhubung ya dia tidak akan terhubung sebelum mendapat perintah dari modul Hai sedangkan kaki yang dua ini langsung terhubung teman-teman ya Hai ke terhubung ya Hai jika kaki yang dua ini tidak terhubung maka rela ini rusak teman-teman Hai baik teman-temannya sekarang kita ke thermistor ini thermistor untuk AC split teman-teman ya ini namanya thermistor pengatur pengukur suhu ruang sementara yang ini thermistor pengukur suhu evaporator untuk thermistor pengukur suhu ruang tahanannya adalah 12.000 Ohm teman-teman ya 12.000 Ohm bisa teman-teman periksa atau cek menggunakan multimeter analog teman-teman kalau yang mau akurat teman-teman ya digital maksud saya teman-teman multimeter digital yang lebih akurat untuk mengecek thermistor ini teman-teman ya Hai lalu thermistor pengukur suhu evaporator Hai tahanannya adalah 14.000 Ohm teman-teman atau 14k 14 Kilo Ohm sedangkan yang tadi yang thermistor pengukur suhu ruang adalah 12.000 Ohm atau 12 Kilo Ohm teman-teman ya Hai jadi bagaimana kerja thermistor ini teman-teman thermistor ini teman-teman ya Hai yang satu adalah pengukur suhu ruang yang satu pengukur suhu evaporator menempel pada evaporator teman-teman ya Jadi setelah di dalam atau ruangan di dalam Hai ruangan ber-ac mencapai dingin maksimal maka termistor ini akan memerintahkan modul untuk mematikan outdoor atau untuk Hai menghentikan arus listrik pada outdoor untuk sementara teman-teman ya Hai jadi termistor memerintahkan modul untuk mematikan outdoor melalui kontaktor teman-teman atau melalui relay jadi setelah Hai terbaca oleh termistor ini kalau suhu ruangan di dalam sudah maksimal dinginnya Hai dan memerintahkan modul untuk mematikan outdoor maka pada kontaktor tidak akan ada arus listrik teman-teman karena disini ada komponen yang mengatur teman-teman ya Hai menyambung dengan tidaknya rela ini teman-teman ya Hai jadi seperti itulah teman-temannya cara kerja thermistor dan kontaktor Hai jika kontaktor ini rusak teman-teman Hai kendalanya Hai yang pertama Hai bisa tidak hidup odornya sama sekali teman-teman karena kontaktor ini sudah tidak berfungsi itu yang pertama yang kedua Hai ketika kita mematikan AC Hai indornya mati tapi odornya tidak mati teman-teman tetap hidup berarti kontaktornya juga rusak jadi sebagai seorang teknisi kita harus bisa membedakan Hai mana yang rusak apakah termistor kok atau kontaktor atau relai teman-teman ya Hai oke teman-teman ya Hai saya rasa sekian dulu video saya tentang termistor dan kontaktor ini teman-teman ya semoga video ini bermanfaat terima kasih atas perhatian teman-teman salam dari saya channelnya teknisi hai 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 hai